Bupati Kebumen Arief Sugiyanto didampingi Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi menghadiri rakor dan pembinaan SDMPKH di Pendopo, Kabumian, Kamis 17 Februari 2022. Kegiatan tersebut diikuti 225 pendamping PKH dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, baik offline maupun daring. Turut hadir Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono, Staf Ali Bupati dan OPD terkait. Dalam kesempatan tersebut Bupati mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDMPKH Kabupaten Kebumen untuk lebih santun integritas dan profesional serta semakin bermanfaat untuk masyarakat Kebumen dalam hal membangun keluarga sejahtera menuju Kebumen Semarak, sejahtera mandiri berahlak bersama rakyat. Lebih lanjut Kepala Dinsos P3A Eko Widianto mengatakan pembinaan SDMPKH sebagai suatu evaluasi dan program pembinaan tahun 2022. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja SDMPKH dengan lebih baik. Dalam kesempatan tersebut dilakukan sesi tanya-jawab dan diskusi bersama dengan Bupati. Beberapa keluhan yang disampaikan pendamping PKH, diantaranya ditemukan buah busuk dan beras tidak layak pakai dari agen penyalur Bansos PKH. Selain itu ada perangkat desa yang menjadi agen penyalur Bansos PKH. Kemudian ditemukan potongan Bansos PKH, nantinya temuan ini akan ditindak lanjuti. Saya ini siap, saya dengan berlaku ini siap menjadi panglimanya untuk panjendangan dalam bertugas. Walaupun panjendangan langsung di bawah Kemensos. Bukan berarti Bupati, wakil Bupati dan seluruh jajaran ini harus pincek mata budak kuping. Tidak, kita harus bersama-sama. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.